assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan seharus di sebat di sore hari ini ya sebat ya saya akan mencoba untuk mereview tabulam pot pisang kafe indis saya jadi ini saya bilang pisang kafe indis memang kemarin ada banyak sekali komen dari sobat kebunku kalau ini ada yang bilang pisang kafe indis ada jepang apa namanya pisang ambon jepang ada yang pisang apa lagi itu ya jadi memang saya masih bagi istilah pisang kafe indis karena waktu beli ini saya menjualnya bilangnya pisang kafe indis korea jadi memang ini buahnya udah segede gini dan ini nanti kalau matang memang dia agak gampang gampang lepas jadi ganteng rontok gitu ya sobat kalau terlalu matang ya memang ini kayak pisang ambon ya sobat ya jadi ini ini usianya mungkin sudah waktu buah ya ini sudah sekitar hampir empat bulanan ya sudah hampir empat bulanan jadi ini potnya itu kan ini ya sobat ini ada satu pot yang ukurannya potnya adalah 70 liter ini ya yang besar memang dan disitu memang ada anak-anaknya ya dan ini sudah kita review yang ketiga kalinya dan kali ini karena ini sudah besar ya sobat ya saya akan coba review perkembangan sebelum nanti menjadi buah dan sebelum ini saya panen sebenarnya kalau kalau aku lihat ini sebenarnya sudah layak panen ya sobat ya karena dari ciri fisiknya sebenarnya ini kayak ini ini sudah tumpul ini ya ini sudah sebenarnya udah layak ditebang terus nanti di pram ya cuman kebiasaan saya ini ini saya diamkan biar nanti itu matangnya di pohon ya matangnya di pohon nah ini kemarin ya sobat ya ini kemarin atau mungkin ini dulu ya sobat ya biar mungkin saya review sekali lagi ini biar sobat kebun gue tahu bahwa ini tinggi saya ini kan 175 ya sobatnya jadi pohonnya ini juga 175 ya 175 ya dan ini pot ini sudah saya kasih ganjel di bawahnya jadi sebenarnya ini tinggi pohonnya itu hanya mungkin 1,2 1,2 meter ya tinggi pohonnya sendiri ya dan buahnya ini ada 5 sisir ya sobat ya dan satu pot ini ini ada anaknya banyak dan ini sudah ada dua pohon pisang yang sedang berbuah ini yang pertama mamah yang satunya ada disini sobat bisa geser disini mamah ya pindah kesini mamah nah ini ya sobat ya ini pisangnya nih sobat ini sebenarnya kalau ini agak lebih bagus nah cuman disini ada yang ada yang retak nih sobat ya ada dua yang retak dan ini sudah mulai matangnya ini karena ini sudah retak ya sudah retak nah ini kenapa retak ini sobat jadi ceritanya ini kemarin begini ini karena sudah sudah tua sudah mau tua ini kemarin saya bungkus dengan plastik plastik bekas laundry yang bening itu saya bungkus nah ternyata apa sobatnya jadi plastiknya itu nempel ke sini plastiknya itu nempel ke buah pisangnya sobatnya karena plastiknya nempel ke buah pisang nempelnya kedua ini terus kena sinar matahari nah plastiknya itu panas kena si buah pisangnya ini nah buah pisangnya itu kemarin gosong disini nah gosong terus dia mecah disini ya karena kepanasan ya nah yang enggak enggak plastiknya yang enggak nempel dia masih bagus karena sudah ketauan ini gosong langsung plastiknya selepas lagi ya tapi sudah terlanjur gosong dan ini sudah tidak bagus nah karena udah gosong ini dua ini matang duluan ya matang duluan dan yang satu ini sudah dimakan codot ya yang ini belum nah kalau ngelihat petangnya ini ya sebanyak ini sudah besar ini sebenarnya udah layak ditebang dan diperam ya sekali lagi ini saya biarkan disini ya karena biar nanti buahnya ada disini karena saya tidak mau kalau ini saya potong nanti itu jadi cepat matang semua nah sedangkan kita kan hanya bertiga dan yang suka pisang itu kan tidak apa namanya tidak hobi sekali makan pisang secara ini ya karena pisang kalau makan pisang itu kan karbota nya tinggi ya sobatnya jadi kalau masang makan dua itu enggak masak kenyang sekali apalagi saya kan udah tua udah lima puluhan tahun itu kalau masang makan ini ini cepat kenyang jadi cernyaknya lama jadi perut ini begah kadang nah makanya paling sehari satu atau sehari setengah saya itu makan ini nanti juga kalau sempat ini nanti akan saya bawa ke kantor karena kemarin teman-teman saya itu pada komen Pak bawain ke kantor ini mungkin nanti yang bagus saya bawain ke kantor nanti ya yang kalau mungkin seminggu atau dua minggu lagi Insya Allah nanti ini sudah lumayan sebenarnya ini juga udah ini ya nah cirinya pisang ini dah tua ya sobat ya ini dilihat secara fisiknya sebenarnya udah kelihatan ya tapi mungkin sebelum ke buahnya ya sobat kebunku bisa lihat ke daunnya ya daunnya sama pelepahnya ini ya sobatnya ini sudah pada kering semuanya terus daunnya ini sudah kelihatan menguning dan sudah mulai layu ya ini menandakan si buah pisang ini sebenarnya sudah tua ya sebenarnya sudah sangat tua sekali dan ini sudah bisa ditebang ini sebenarnya sekali lagi saya tidak mau ini buahnya nanti kalau aku tebang matengnya sekaligus jadi biar awet ini biar ada disini jadi matengnya nanti satu dua tiga jadi aku akan ngambilnya satu satu begitu jadi biar awet kalau aku tebang nanti mateng semua nanti cepat busuk nantinya nah jadi ini yang pertama ya sobat ya dan yang keduanya tadi yang di sebelah sana ya secara fisik sekali lagi ya ini ya daunnya sudah mulai menguning terus buahnya buahnya ini sudah gendut-gendut ya sobatnya ini buah pisangnya sudah gendut-gendut ya sudah gendut-gendut dan sudah kelihatan berisi ya berisi terus ujung-ujungnya ini dia sudah rapi sudah halus jadi yang hitam-hitamnya itu sudah pada rontok ya bahkan yang di bawah aja itu sudah rontok ya sobatnya nih yang di bawah ini sudah rontok ya jadi ini sudah sangat tua ya dan ini nanti ini ini paling seminggu lagi ini yang ini atau yang ini ya sobatnya ini sudah mulai menguning yang ini kalau yang ini menguning karena memang sudah kena luka dia sudah gosong jadi dia pecah kalau sudah pecah gini biasanya ini cepat menguning ya cepat menguning tapi karena faktor citra dia bukan kalau ini kalau ini kalau nanti yang utuh gini ini faktor alami lebih enak nanti rasanya lebih manis ya sobatnya gitu terus ini pohon ini kan satu pot begini ya sobatnya satu pot begini ini tuh anaknya banyak dan ini nanti anaknya mau saya bawa ke gunung hidul jadi sudah dua bulan setengah ini tidak pulang ke kebun saya karena kemarin puasa terus kebetulan saya kena sakit khusus buntu jadi recovery nya agak lama jadi baru seminggu ini tuh saya bisa masuk ke kantor dan mungkin insya Allah besok atau minggu depan saya baru balik ke gunung hidul nah ini nanti akan saya bawa ke gunung hidul saya tanem dan nanti saya sisakan dua saja ya karena saya mau nanam banyak pohon pisang nanti disana rencana insya Allah nanti kalau diizinkan saya mau nanak ternak ini ya kambing ya sobat ya saya lagi pajarin dan daun pisangnya ini bisa untuk makan apa namanya kambing ya jadi saya disana nanam banyak sekali tanaman teman selain tanaman utamanya adalah tanaman apokat saya tanemin beberapa tanaman pendamping yang nanti bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak jadi saya lagi menyiapkan bang pakanya dulu ya seperti itu sekali lagi ini potnya 70 liter ya sobat ya minimal ya minimal 70 liter karena pohon pisang akarnya banyak dan dia apa namanya kalau sudah mau berbunga begini ya itu biasanya anaknya pada tumbuh ya sobat ya karena untuk regenerasi jadi manakala ini nanti sudah ditebang dia sudah pasti minimal satu atau dua sudah punya anak ya sudah punya anak nah ini anaknya kebetulan banyak nah anaknya ini kalau sobat kebunku lihat di video-video saya sebelumnya yang saya review ini masih mau berbunga anak ini sudah keluar ya sobat ya anak ini sudah keluar tapi kenapa hampir 4 bulan anak ini nggak bisa tumbuh besar ya ini faktor alam ya sobat ya jadi dia itu menunggu kakaknya dulu karena ini anaknya banyak dia membiarkan yang dewasa ini dia tumbuh gede dulu karena ini sudah mau mati ya sudah mau kan udah tua buahnya entahlah ini ditebang nah anaknya ini yang satu ini sudah besar nah yang ini ini sudah 4 bulan tetap aja segini ya sobat ya ini bukan karena sakit ya dia nunggu jadi nggak mungkin sih ini nanti tuh pengalaman saya ya mungkin pengalaman orang lain mungkin berbeda jadi pengalaman saya ya yang kecil-kecil yang banyak ini itu nanti tidak akan tumbuh gede semua pasti nunggu salah satunya gitu yang aku amatin faktor alamnya seperti itu ya sobat ya nah nanti kalau ditebang ini besar baru ini salah satu ini akan besar seperti itu kecuali nanti kita potong kita pindahkan nah itu cepat besar bahkan nanti kalau udah kita pindahkan yang kita pindahkan nanti sama ini ya itu lebih cepat pertumbuhannya yang kita pindahkan tadi ya walaupun ini sudah gede karena ini masih nginduk sama istilahnya sama ibunya ya nah yang ini karena udah terpisah dia nutrisinya banyak jadi yang di pot itu yang kita pindahkan dia untuk dia sendiri kalau ini kan masih banyak nutrisinya dibagi kemana-mana seperti itu ya sobat ya makanya dia nungguin yang yang buahnya ini mati duluan baru nanti nutrisinya kembali ke sini karena ini udah tidak perlu nutrisi ya seperti itu jadi itu ya sobat kebunku ya ciri-ciri sama perkembangan pisang kafe ini saya ini ya ini yang yang satunya tadi ya sobat ya ini yang satunya ini yang satunya tadi buahnya juga sudah besar ya dan itu nanti yang lebih cepat yang sana ya karena kemarin bunganya itu cepetan sana beda satu minggu ya disana sudah keluar baru ini ya seperti itu ya sobat kebunku ya jadi itu saja mungkin sobat kebunku review pisang kafe ini saya ini dan ini adalah update di mau masuk bulan keempat ya jadi perkembangannya udah seperti ini jadi kalau sobat kebunku pengen melihat pohon pisang ini sebelum-sebelumnya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya dan video shot saya juga saya udah upload perkembangan tiap tiga minggu saya sudah upload di situ video saya ya jadi mungkin itu saja sobat kebunku ya perkembangan tabu lampor pisang kafe ini saya ini mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada sobat kebunku semua yang hobi berkebun di lahan sempit ya jadi ini adalah salah satu referensi yang mungkin layak ditanam di pekarahan kita ya walaupun lahannya sangat sempit ya jadi itu saja sobat kebunku terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati